Intro Ada orang yang dilahirkan tanpa tangan, kaki, telinga, tanpa organ tubuh yang lain Di dalam Alkitab, perjadian lama, kejadian pasal 1, Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa alam Kenapa ada orang dilahirkan seperti di atas? Kejadian 1 ayat 26, Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa alam Gambar dan rupa ala itu tidak berurusan dengan visi Karena ala itu roh, karena ala itu roh, maka ala tidak punya visi Ala tidak punya kaki, tangan, mata, telinga, dan sebagainya Nah tapi kan Alkitab bilang, mata Tuhan ada di segala tempat, telinga Tuhan tidak tajam Itu bukan berarti ala benar-benar punya mata telinga seperti kita Itu namanya bahasa antropomorfis Antropos, manusia, morfe, itu gambaran Maksudnya ala digambarkan seolah-olah dia manusia Tapi ala tidak punya visi Karena itu gambar dan rupa ala itu maksudnya bukan visi Karena itu tidak ada urusan dengan orang lahir cacat Gambar dan rupa ala itu artinya adalah Waktu Tuhan menciptakan manusia Tuhan memasukkan sifatnya ke dalam manusia Sehingga manusia akhirnya punya sifat ala Contoh, ala itu kekal Maka dia waktu cipta manusia dia masukkan sifat kekal Maka manusia menjadi makhluk kekal Anjing babi, kodok, dan lain sebagainya Makhluk vanak, maka mati habis Manusia makhluk kekal Karena dicipta menurut gambar dan rupa ala Sehingga manusia mati tidak selesai Ala itu kebenaran Ala itu mampu, dalam tanda petik, berasio Maka dia ciptakan manusia, punya akal budi Binatang punya insting, tapi tidak punya akal budi Ala itu mencipta Karena ala mencipta Maka manusia diberikan sifat mencipta Maka manusia punya daya cipta Maka manusia bisa cipta ini, bisa cipta itu Bisa cipta ini, dan sebagainya Kita sekarang ada pada era Revolusi industri 4.0 Revolusi industri itu ada pada 4 tahap Tahap revolusi pertama, itu ketika orang menemukan mesin uang Maka produksi industri menjadi maju Di Eropa, di Inggris, dan sebagainya Lalu kedua adalah Revolusi industri kedua adalah penemuan listrik Itu mempengaruhi dunia industri Lalu revolusi industri yang ketiga adalah penemuan komputer Revolusi industri 4 adalah penemuan internet Itu artinya bahwa semua benda itu ada internet Ini internet Kalau dari botol ini Semua benda diberikan semacam kode tertentu Itu bisa dikonek dengan internet Jika botol ini bisa konek dengan internet Dan full pen saya bisa konek dengan internet Maka botol ini bisa berhubungan dengan full pen saya Kalau bunga itu bisa dihubungkan dengan internet Dan bunga itu bisa dihubungkan dengan Bunga itu bisa berhubungan dengan internet Jampangan saudara bisa berhubungan dengan internet Maka bunga dan jampangan saudara bisa berhubungan Nah karena itu saudara Maka ini dunia internet Kita masuk pada dunia internet Lalu juga adalah artificial intelligence Yaitu kecerdasan buatan Maka manusia menciptakan segala macam hal Untuk menolong manusia Orang menciptakan kulkas Jepang sampai pada revolusi industri 5 Dimana kulkasnya diciptakan sangat cerdas Maka kulkas itu tidak perlu kita isi Karena begitu kulkasnya kosong Kulkas itu bisa pesan isi sendiri Bagaimana caranya? Dia langsung konek Kasih tau pada produsen bahwa Kulkas lagi kosong Diperlukan apa? Dia kasih tau, kasih tau semua Lalu barang-barang dikirim pakai drone Terbang datang sendiri Maka manusia tidak perlu belajar Di Universitas Osaka Jepang Dosennya sudah diganti Dengan robot Dan robotnya sudah terhubung dengan Google Maka dosennya itu bisa mengajar apa saja Kamu tanya apa saja Itu sama dengan tanya Google Maka satu hari nanti Dosen-dosen akan dipecat Ganti dengan robot semua Saudara lihat Tukang ojek Konvensional lewat Sudah ganti sama Grab semua Sudah ganti gojek semua Taksi-taksi konvensional Lewat semua Karena ini Karena ini adalah Kecerdasan buatan Ya Barusan ini orang cipta robot Yang identik dengan manusia Sampai akhirnya Robot itu diberikan ke warga negara Arab Saudi yang memberikan Ke warga negara kepada robot Maka orang kadang-kadang Merasa tidak perlu istri lagi Kenapa? Karena robot bisa mengganti fungsi istri Kan enak Dia tidak Kalau dia marah-marah ya Itu dia bisa cemburu juga Kalau marah-marah tinggal matikan Tombol on-offnya selesai Kalau istri manusia Dia ngomel tombol Tekan tombol apa Dia ribu terus Nah Maka Pertanyaannya Mengapa manusia bisa seperti itu? Ini karena manusia punya daya cipta Daya cipta dari mana? Dari gambar dan rupa alat Alat menciptakan manusia Dengan daya cipta Hebat ini manusia Orang pernah berkata pada saya Pak Saya rasa binatang lebih hebat dari manusia Kenapa? Coba Pak lihat Kodok itu Katak itu Begitu lahir sudah tahu berenang Tidak pernah kursus berenang Katak langsung tahu berenang Tapi manusia Begitu lahir bisa berenang Tidak bisa Berarti katak lebih hebat Daripada manusia Saya bilang memang Kalau lihat dari itu Manusia lahir tidak bisa berenang Katak lahir langsung bisa berenang Tapi ingat Manusia diciptakan Dalam gambar dan rupa alat Dia tidak bisa berenang Tapi dia bisa mengembangkan kemampuan Sampai dia bisa pelatihan berenang Katak itu Begitu lahir bisa berenang Sampai mati Hanya bisa satu gaya Yaitu gaya katak Manusia tidak tahu berenang Tapi dia latihan berenang Dia bisa gaya katak Gaya kupu-kupu Gaya pungu Gaya bebas Sampai gaya batu Berarti manusia bisa Burung itu hebat Karena begitu lahir Langsung bisa berkicau Nyanyinya merdu sekali Manusia lahir Tidak bisa nyanyi Ya memang Burung lahir Langsung bisa nyanyi Tapi sepandai-pandainya burung nyanyi Tidak pernah bisa bagi suara Manusia Latihan menyanyi Tapi suara Satu, dua, tiga, empat Lebih harmonis Lebih hebat siapa? Manusia Mengapa manusia bisa hebat? Karena ada gambar dan rupa alat Karena itu Tuhan alat kasih masuk Sifat ini, 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 ini Lama-lama manusia mirip Tuhan alat Maka dalam Masmur Pasal yang ke Delapan Ayat yang kelima Apakah manusia Sekarang kau mengingatnya? Apakah anak manusia Sekarang kau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya Apa? Hampir sama Seperti alat Kenapa kita hampir sama Seperti alat? Karena ada gambar dan rupa alat Tapi dosa Merusak gambar dan rupa alat Sehingga kita kebanyakan Tidak hampir sama seperti alat Tapi hampir sama seperti setan Nah itu gara-gara dosa Ya? Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax